Saudara pernah denger kisah dibalik lukisan perjamuan terakhir? Pernah lihat gambar ini dah? Ini adalah masterpiece atau karya terbesar. Salah satu karya terbesar daripada seorang pelukis Leonardo da Vinci. Pelukis hebat ya, orang Itali. Saudara dia buat pelukisan ini selama 7 tahun. Nah gambarnya adalah Yesus dan 12 murid yang sedang makan perjamuan terakhir. Nah Yesus dan murid-muridnya dilukiskan berdasarkan model orang-orang yang hidup. Orang-orang dicari. Oh model Yesus mana? Pertama da Vinci pilih untuk melukis Yesus. Lukisannya adalah proyek yang serius dari Kaisar Romawi. Raja Roma pada waktu itu saudaraku. Maka da Vinci dia mau lukis tuh bener-bener semua yang terbaik dalam diri dia. Dia akan buat. Makanya dia cari saudara model-model. Model Yesus dia cari orang-orang yang memang sifatnya. Tatapan matanya, wajahnya, kelakuannya. Itu murid Yesus. Dia cari saudara. Dia observasi anak-anak muda. Dapet anak muda. Dia lagi belayani di kerja. Namanya Pedro. Lalu selama enam bulan dia lukis nih da Vinci. Karakter Yesus dengan serius. Sudah selesai. Sudah itu dia. Lalu selama enam tahun, Sudah, da Vinci lanjutkan pekerjaannya. Dia lukis murid-murid yang lain. Selesai. Lalu yang jadi masalah adalah saudara tinggal siapa saudara? Karakter atau model Judas Iskariot. Ini susah dia cari saudara. Siapa Judas Iskariot? Saudara tau gak apa? Dia adalah murid Yesus yang menghianati Yesus. Dia cari yang wajahnya seperti Judas. Tatapan matanya licik. Sorot matanya jahat. Mukanya gimana lah. Menghianat dan lain sebagainya saudara. Akhirnya saudara. Dia dapet seorang pria. Dia ketemu di penjara bawah tanah. Kota Roma. Wah ini pas orang ini. Lalu dia minta izin raja supaya tahanan ini dibawa ke Milan. Kesanggarnya dia. Selama enam bulan tahanan ini dilukis. Dia duduk di hadapan da Vinci. Saat da Vinci menyelesaikan sapuan terakhirnya. Da Vinci bilang sama prajurit Roma. Saya sudah selesai. Bawa tahanan ini keluar. Masukin lagi dia ke tahanan dia. Saudara waktu dia omong itu tiba-tiba si tahanan ini mendadak dia lepaskan diri dari pengawasan. Pengawal. Dia berlari menuju da Vinci. Seraya dia menangis. Dia bilang Tuhan Da Vinci. Coba kamu lihat saya. Kamu masih ingat saya. Da Vinci inilah sudah tua. Dia perhatikan. Dia awal lihatin wajahnya si tahanan ini. Dia geleng-geleng. Aku tidak pernah kenal kamu. Aku tidak pernah ketemu kamu. Aku cuma ketemu kamu. Waktu di penjara bawah tanah itu. Lalu aku bawa kamu ke Milan ke tempat ini. Aku tidak pernah ketemu kamu. Sambil dia matanya, wajahnya dia bawa ke atas. Saudara anak muda ini. Dia cerit. Dia nangis. Dia berdoa. Tuhan ampuni dosa dan kejahatan saya. Saya sudah jatuh begitu dahulu. Saya sudah tinggalkan Tuhan. Lalu dia lihat lagi pelukis. Dia datangi Da Vinci sambil nangis. Tuhan Da Vinci. Saya ini anak muda yang tujuh tahun lalu. Kamu lukis sebagai model Yesus. Saya Pedro. Hari ini saya sedang menunggu umat hati. Karena dia sebagai penjahatan umum. Leonardo tanya sama si Pedro anak mudanya. Kok bisa? Kamu tuh saya temu di gereja. Kamu tuh melayani. Di gereja tuh kamu pelayanannya penting. Kok bisa? Si Pedro jawab. Saya simpen kekecewakan. Begitu banyak. Saya simpen yang namanya kesalahan. Kebencian, kemarahan. Orang-orang di gereja. Orang gereja mempercewakan. Saya benci, saya marah. Saya tinggalkan gereja. Saya tidak lagi melayani. Saya tidak lagi doa. Lalu saya pergi ke pasar. Saya pergi jalan. Dan akhirnya saya buat banyak kejahatan. Anda temui saya di ruangan bawah tanah. Lalu dia nangis, saudara. Dia bilang, Tuhan ampun ya. Tuhan aku bertobat, Tuhan. Poin yang saya mau dapat dari cerita. Ini cerita yang saya nyata. Kenapa Pedro yang hebat di gereja. 7 tahun yang lalu. Berubah jadi penjahat yang sedang menunggu umat mati. Simpen kecewa. Simpen benci. Simpen marah. Eliminasi. Aku melupakan.